Cara kerja optocoupler pada sirkuit power supply SMPS dan kapan optocoupler itu mulai bekerja atau aktif Jadi teman-teman berikut kita saksikan video ini Jadi ini adalah modul power supply switching Di sini modul ini akan kami jadikan tutorial untuk optocoupler yang ini Di sini kami akan melakukan tracking tegangannya untuk mencari tahu kapan dia akan bekerja dan dari mana tegangannya Ini power supply ini Ini dari tampak belakang Kelihatan dia 4 kaki ini Jadi teman-teman Kali ini kami akan mengupas dengan MOSFET ini Dilepas kira-kira optocoupler ini bagaimana Setelah kita pasang MOSFETnya optocoupler ini bagaimana Sehingga kita akan tahu dari mana sumber tegangan kerjanya Dan tutorial ini Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua Jadi kita lihat ini adalah skema sederhananya seperti ini Jadi dari mana dia bekerja Ini jelas-jelas dari sirkuit sekunder Nah di sini sirkuit sekunder ini mengeluarkan tegangan Sehingga pin 1 dan pin 2-nya mendapat supply tegangan Dan tampak atasnya seperti ini Optocouplernya Sehingga kita akan tahu Di mana kerusakan-kerusakannya Jika optocoupler itu bekerja atau tidak Gitu ya teman-teman Dan ini adalah tampak belakangnya Optocoupler biasa Dia Primoran sekunder Dia jadi penghubung Dia jadi feedback Jadi seperti ini penampilannya Dan kali ini Kita akan melepas MOSFETnya Dan ini tegangan primernya seperti ini Ini kami hidupkan dan kami matikan lagi Dia membuang Setelah kita hidupkan dia mengisi lagi Seperti itu Dan primernya ada nih Dan juga pada kaki-kaki trafo-nya juga kami ukur ada Dan kami akan mencabutnya Seperti ini Setelah MOSFET ini cabut Kita akan melakukan tracking Untuk Sekundernya Kira-kira Apa ya Yang terjadi Ini MOSFETnya masih baru sekali Baru supply ini juga belum pernah direparasi Seperti biasa Pada sirkuit primer Kita pasang groundnya Untuk Mencari tahu Jika MOSFET terlepas Jadi teman-teman Di sini maksudnya Jika MOSFETnya tidak bekerja Atau rusak Optocoupler itu bagaimana Tegangan kerjanya Nah di sini kami simulasikan Misalnya MOSFETnya tidak terpasang Jadi walaupun MOSFET tidak terpasang Tegangan 300-nya tetap ada Tegangan 300 Untuk drain-nya itu tetap ada Seperti ini Nah di sini Kita jadi patokan bahwa Tegangan primer Non MOSFETnya ada Ini ya Tegangan primer Tanpa MOSFET itu tetap ada Yang 300 itu untuk drain Kemudian setelah MOSFET-nya MOSFET-nya ini sudah kami lepas Di sini kami akan menguji Apakah sekundernya Bisa tidak Ada tegangan tidak ya Ini untuk teman-teman yang pemula Jadi jika MOSFET rusak Seperti ini kami lepas Sekundernya ada tidak ya Di sini kami akan simulasikan dia Sehingga Teman-teman yang pemula bisa tahu Bahwa sekundernya jika tidak ada Karena MOSFET-nya tidak bekerja Jadi seperti ini dia Sekundernya tidak ada Karena tidak ada MOSFET MOSFET-nya tidak terpasang Nah ini Ini sudah kelihatan Sekundernya tidak akan hidup Tanpa MOSFET Dan kita ukur lagi Pada primernya 300-nya 300 untuk drain MOSFET-nya ada Jadi di primer Itu tetap ada tegangan 300 Yang standby 300 itu tetap standby Untuk menghidupkan IC PWM Dan lain-lain Sementara Di sekunder itu Jika tanpa MOSFET Dia tidak akan ada tegangan Nah di sini MOSFET kami lepas Dengan tujuan Seolah-olah rusak Dan ini ada ya Tegangan bias Yang ground-nya dari sekunder Kita ukur ke pin out-nya Dan pada pin input-nya Tidak akan ada tegangan Karena suplai pin 1 dan 2 itu Dari Circuit sekunder Jadi tanpa MOSFET Dia tidak akan ada tegangan Pin 1 dan pin 2 Sehingga Optocoppler ini tidak akan bekerja Ya ini ya Karena MOSFET-nya kita lepas Seperti ini Selanjutnya MOSFET-nya Akan kami pasang lagi MOSFET-nya Akan kami pasang Namun di sini kami Tegangannya dari Elko ini ya Sekunder ya Sebelum kami pasang MOSFET Ya di sekunder Di Elko ini ya Tidak akan ada tegangan ya Jadi tegangan sumber Untuk Optocoppler Cara lacaknya dari Elko sekunder ya Ini MOSFET-nya dilepas Jadi seperti itu ya Ini simulasi Seolah-olah MOSFET-nya rusak Jadi sekunder Tidak akan ada tegangan Karena sekunder Tidak akan ada tegangan Maka Pada optocoppler Juga tidak akan Ada tegangan Dan MOSFET-nya kita pasang lagi Untuk mencari tahu Kapan dia mulai Bekerja Atau kapan dia mulai Mendapat tegangan Kerja pin 1 Dan pin 2 Jadi Optocoppler ini Dia Pin 1-nya itu Pada sekunder Input Input-nya pada sekunder Out-nya pada Primar Dia kebalikan Kebalikan dari Trafo Seperti ini Dan setelah kita pasang Kami akan Menguji Setelah MOSFET dipasang Apakah pin 1 dan pin 2 itu Ada tegangan Jadi kalau pin 1 dan pin 2 Tidak ada tegangan Itu indikasi bahwa Pertama MOSFET-nya rusak Atau sirkuit primernya rusak Kedua Jalur Dari Sekunder Untuk suplai pin 1 dan pin 2 Mungkin rusak Sehingga tegangannya Tidak sampai ke pin 1 dan pin 2 Dan kita lihat Setelah MOSFET terpasang Ini ya Ini Pada elko yang tadi Sudah keluar tegangan Setelah MOSFET dipasang Jadi Trafonya Sudah bekerja Dan pin 1 dan pin 2 Wah Avometernya mati ya Nah Dan pin 1 dan pin 2 Akan ada Tegangan Seperti ini Ini pin 2 nya Dan Dan ini pin 1 nya Pin 1 biasa lebih besar Dari pin 2 Tegangan ya Tegangan pin 1 itu Lebih besar dari Pin 2 Nah Ini jelas-jelas Bahwa Optocoupler akan bekerja Jika sirkuit primer itu Bekerja Dan dia Kita lihat disini ya 300 nya ada 300 yang tadi Di sirkuit primer ada Seperti ini Dan di trafonya Kita lihat jalur ini Di trafonya Ada ini Ya karena tegangannya Frekuensi tinggi Jadi Seperti itu ya Waktu kita sentuh Dia tidak ada Setelah angkat Baru ada gitu ya Seperti itu ya Dan tegangan pada pin-pin Gate nya juga Pasti akan ada Gini ya Ya gitu ya Setelah angkat Baru dia ada Karena frekuensinya tinggi Jadi teman-teman Setelah Tegangan semua normal Kita ukur Pada pin out nya Yang ini Ground nya 0 ya Dan ini ya Ini out nya Dia akan ada Tegangan seperti ini Seperti itu Jadi Dia akan bekerja Setelah Mouset Atau sirkuit primer nya Bekerja Sekundernya Bekerja Dan sekunder Akan mensupply Tegangan untuk Pin 1 dan pin 2 Oke Terima kasih Sudah menyaksikan Video kami Sampai jumpa